Pemirsa sebentar itu dalam rangka mengembangkan pelaku UMKM lokal yang ada di Bandung, Jawa Barat, Partai Abadhat Nasional dan juga Jeklod begelar Pesta Anak Nongkrong di Kiara Arta Park, Kota Bandung, Jawa Barat yang digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 10, 11 hingga 12 November 2023. Terima kasih telah menonton! Dari upaya mendukung pelaku UMKM lokal, juga dilakukan upaya menggalang donasi untuk disalurkan ke rakyat Palestina. Ini adalah putaran kedua, yang pertama ada di Semarang, kita ada punya 5 putaran nantinya calonnya keliling ke Indonesia, sekarang ada di Bandung, dan Alhamdulillah kemarin hari pertama di Bandung pecah banget ya, meluber banget, dan seperti biasa kita men-support keberadaan UMKM kita. Sementara menurut Ketua DPW PAN, Jawa Barat, Desi Ratnasari mengatakan dipilihnya Kota Bandung merupakan Kota yang menurutnya cepat untuk melakukan perkembangan dalam melakukan inovasi dalam berbagai hal. Bandung adalah kota yang menurut saya orang-orang yang cepat untuk melakukan perkembangan dan pengembangan dalam melakukan inovasi. Karena itu Bandung adalah salah satu tempat yang dipilih oleh PAN Jeklot ini untuk melaksanakan pergiatan itu yang pertama. Yang keduanya menurut saya justru membuat mereka yang tidak ikut serta di dalam event ini menjadi mengintrospeksi diri. Apa yang harus kita perbaiki? Nah menurut saya ini juga sebuah event yang baik untuk membuat mereka terpacu untuk memperbaiki produk-produknya, sehingga mereka suatu saat nanti mungkin di event-event Jeklot yang lain bisa ikut hadir dan kebagian menjadi sebuah kebanggaan dan prestasi ketika mereka bisa menjadi salah satu pesatunya. Gelaran PAN Jeklot mengajak para pelaku UMKM untuk berkembang dengan dibarengi acara musik bersama musisi lokal dan nasional, akan terus dilakukan di kota-kota lainnya, Lampung, Surabaya, dan terakhir di Medan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengembarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.